Gue nge-review kalau motor-motor semua disini sih Gila juga Kita sambil selewat aja ya Pertama Dari Sang Raja Jalanan Anjing, parah lah Ini ada yang menarik Ada di motor-motor ini Ini dari R.E. King Kayaknya hampir semua tahun ada disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Youtube Total King Kali ini gue ada di Bogor Karena ada suatu acara Yang menurut gue keren banget Yaitu Acara Fun Day Yang diadakan oleh Sudara kita juga Sesama pecinta Duatak Yaitu Speedclaw Udah gak asing lagi Terutama di area Di Jabotabek Ah keren banget Kita mewakili Tusruk Priangan Hadir untuk di kesempatan kali ini Dan ini adalah pagi hari Gue gak tidur cuy Tempatnya enak banget Yaitu di Puncak Bogor Seperti yang teman-teman lihat Di belakang gue ini Wow Pulau pemandangannya tuh Keren banget Ini dia Sambil daripada gak bisa tidur Yaudah lah Gue bikin konten Karena disini Banyak banget motor Duatak yang menurut gue Keren-keren banget Yang bisa dijadikan referensi Buat teman-teman Para pecinta Duatak Di seluruh dunia Oke ini dia Ini adalah Apa namanya Posternya Yaitu dari Speedclaw Kita Back dulu Kameranya Ini Speedclaw ini Salah satu Pecinta Duatak Udah lama banget Terutama di tahun 90an Mereka Meng-share Beberapa Artikel-artikel Yang ada di Instagramnya Perjalanan Sejarah Duatak Yang ada di Indonesia Terutama dari Tahun 90an Sampai 2001 Mungkin kedepannya Karena Di dalam Speedclaw ini Isinya Para senior-senior Pencinta Duatak Semua Ya Pokoknya Have fun banget Hari ini Ada beberapa sponsor Support by Yang udah mendukung Acara ini Termasuk dari Two Struck Priangan Oke Masih sepi banget cuy Yang lebih tertarik Yang lebih seru adalah Ini dia Wow Satu Ini keren banget Tempatnya Di salah satu villa Di Pucat Bogor Deket lah Gak jauh Dari Puncak Pas Nah Kita Lihat Seperti biasa Kalau gue ada acara Duatak Gue Mau lihat Apa aja sih Motor apa aja Yang hadir Di Acara ini Ya Come on Kita lihat Seru banget nih Nah Ini dia Motor-motor yang hadir Bisa dibilang Kategori Kalau gue bilang sih Ini Barang-barang Dinasaurus Langka cuy Nah Jadi Gue mau Mengecek Ngecek nih Satu-satu Karena bukan hanya Di area kolam Ini aja Ini tempat tengah Istirahat kita Acaranya kemarin Gila semalam Gila banget Parah lah Seru abis Nah ini kita lihat Sekarang giliran Karena Masih pagi hari Kita cek nih Motor apa aja Yang ada disini Jadi Jadi Dari pertama Mungkin ini Salah satu Panitia Atau Enggak Pilihan Dari panitia Salah satu Motor-motor Antiknya yang ada Di Acara ini Nah Jadi Pertama disini Ada Satria Yang kita sebut Biasanya udah familiar Banget Itu Satria Lumba-lumba Ini dia Logonya Speedclaw Ini adalah Salah satu Yang gue tau Banget Ini Member dari Speedclone Ini senior nih Babeh-babeh gaul Bisa dibilang Malah kakek-kakek gaul Oke Kita lanjut Disini Ya Ini adalah Konsep-konsepnya Sama Ninja RR Dengan mungkin Yang berbedanya Adalah Di strippingnya Ada beberapa Sentuhan-sentuhan Modifikasi Di motor ini Oke Ninja Kawasaki Nah ini dia Ini keren banget nih Ini dari Honda Wow Apa sih ya ini ya Honda ada dua nih Motor yang aneh Honda 2TAC Teman-teman ada yang tau gak nih Motor apa nih Dengan CC 125 Ini dia Keren banget Terus bentuknya sport Tapi CC nya cuma 125 Nah ini ada Dua Ya Keren banget Masih berembun coy Karena kita di puncak tuh Keren banget Bisa dibilang Yang ini original nih Lihat dari tampilan Tampilan spesifikasinya Kalau ini ada beberapa sentuhan Kalau ini kayaknya Kenal pot aja nih Yang diganti nih Teman-teman dari Jakarta Ini platnya di Tempat kita nih Bandung Ya Terus Ada motor apa lagi nih Nah ini Ada yang tau gak Ini adalah Kawasaki Leo Kalau gue ngeliat motor ini Yang tertarik Yang ada di pikiran gue Adalah di shock depannya Kenapa Diameternya sama Cuy dengan air wrecking Di 30an Tapi Batam bawahnya Sama banget Persis kayak ninja Ini banyak nih Dicari Cuman Ya susah Karena motornya Ya susah Apalagi shocknya gitu kan Nah ini dia Kawasaki Leo Dan ini ada Tiara Tiara Mungkin masih teman-teman Udah Masih banyak lah ya Ditemuin Kalau motor Tiara ini Nah ini ada Ninja Dengan konsep KRR Ya Keren banget nih Karena otomotif Tidak Lepas dari Dunia Sombongnya Jadi Ini beberapa Super part Yang menurut gue Branded banget Yang menempel di motor ini Salah satunya Ada di bagian depan Itu ada Piringannya Terus kalipernya Brembo 4 piston Dibalut sama Keplar Spockboard ini Cakep nih Simple Merendah Untuk meninggini Yang punya nih Kenal portnya Terus Disbelakang juga Pake Brembo Ini ada Ninja RR Kayaknya sih Ini punya para panitianya Ninja RR Biasa Karena gak Lepas Pasti yang pertama Di modif Dari dunia Otomotif itu Pecinta dunia Otomotif itu Salah satunya Adalah kaki-kaki Yang kedua Itu pengereman Yang lainnya Mengikuti Ini Brembo juga Nah ini Servico Tapi kalau ngeliat Rangkanya sih Ini masih Ninja RR Konsep body Fullnya adalah Servico Ada Ayam Jago Ayam Jago Dari EvanJet Air Ini serinya Kalau gak salah Ini tahun 1999 2000 Merah putih Cakep nih Rapi Nah ini dia Enjir Platnya kudus Stikernya Cirias banget Speed Speed glow-nya NSR Tapi ini yang Double arm-nya Bukannya single Honda Keren banget Ini cakep Oke Nah ini ada Direct Jet RZR Barangnya Oke lah Ini bagus Selanjut Kita yang ada Anjir Gue gue nge-review Kalau motor-motor Semua disini sih Gila juga Kita sambil selewat aja Pertama Dari Sang Raja Jalanan Anjing Parah lah Ini ada yang Menarik Dari motor-motor Ini Ini dari R.E. King Kayaknya hampir Semua tahun Ada disini Pesertanya Gue bilang Bisa seimbang lah ya Dari R.E. King Karena Selain disini Motor-motor disini Itu ada lagi Motor-motor Yang diparkir Di bawah itu Yang gue salut Adalah Gue kemarin Berangkat kesini Sama temen-temen Dari Bali Bali ada yang hadir Nah nanti gue Sambil jalan aja Ini Kita balik lagi Ngebahas tentang motor Ini ada R.E. King 2007 per dam Ini ada dua nih Kalau ini gue tau Ini punya CS kental nih Ini punyanya Om Nunu Salah satu Dari itu Suruk Priangan juga Dengan plat nomor Salma Ancer 2007 original Kalau gue liat konsep yang ini Adalah Bisa dibilang Bawaan pabrik ya Tapi ada beberapa item Yang udah diganti Seperti baut-bautnya Tapi kalau dari keseluruhan Masih bawaan lahir Oke 2007 Dengan listnya Disebutnya Apa namanya Tank Atau robot Warna hitam Dengan striping merah Ini punya Om Nunu Sebagian ada yang restrasi Tapi ini juga asli 2006-2007 Kalau gak salah Nah ini R.E. King Ini Juga salah satu Temen juga Dari Bandung Yaitu Punyanya Eko Oke Ini Terus ini ada Wow Ini R.E. King Nakal nih Punyanya Ferdi Dari Komunitas Tustruk Priangan Majalengka Majalengka Bagus Rapih Konsepnya Underbone Racing Luxe Ada kenal pot kolongnya Pake Ahau Tapi dia pake lampu Karena motornya juga sering dipake touring Ini dia Ini dia Temen-temen Rakingnya Ini si Iki Wow Ini adanya Tempat kampung halaman Be Yaitu Lampung Ya betul Tustruk Lampung Tustruk Lampung Selain tampilan original Tapi ada beberapa yang Barang-barangnya Oke punya Salah satunya adalah Pengremen dan handle coupling Menggunakan Brembo Dibalut sama Keplar Dari Air scoop Brembo Cuy Belakangnya kuning-kuning Original Ohlin Ini 2001 silver Airbrush Ini temen-temen dari Lampung Ini Lampung Ini plat B Ini Lampung juga Tuh Terus ini Lampung Ya ini dari Lampung Banyak juga nih Raking dari Lampung Terus kita lanjut Ke RR Ini barisan buat RR nih Gak tau konsepnya Seperti apa Ini urusannya panitia Urusannya gue aja lah Bikin konten Ini ada RR Kita lihat Temen-temen Mereka salah satu motor disini adalah CS temen-temen nih Kita lihat sekilas ya RR Silver Wow Cakep Anjir ini Motor RR silver Termasuk banyak Paling diminati juga nih Ini Kalau hijau Mungkin udah Banyak ya Masih banyak ya Hijau Tapi kalau Para pecinta 2TAC ini Lebih tertarik Sama RR Old Yang punya tanki Seperti ini Ketimbang RR Yang new Nah mungkin ada Mungkin nanti Kita lihat Itu kalau RR Old Itu ada dari Jet Egg Terus di tahun 2000an Karena dia adalah Motorsport 2TAC Jadi Sekarang Si ini tuh udah Bisa dibilang Termasuk barang antik lah ya RR Nah ini adalah Ini maksud gue RR New Kalau dari pasaran Ini RR Old Lebih tinggi Ketimbang RR New Yang ini nih Ada merah Ini Keren Hitam Hijau Wah inilah Kalau gue nge-review apa satu Kiranya kelenger Ya Duh Nih Nah ini juga Keren nih Biasanya biru itu Lebih dominan Jet Egg Rapi cuy Rapi lah Ya kalau kenal pot Ini enak banget Tapi gak tau kenapa Kalau gue bawa RR Apa namanya Rasanya itu Beda banget Lebih tertarik Gue Pake Ninja itu Udah dua Udah yang pake R Terus kemarin beli yang RR Tapi gue rasa Karena memang udah Ngatu banget sama si RR King Gue lebih milih RR King Bahwanya Ini sponsor-sponsor Support by Speedclaw 90S Nah itu dia Dari Depok K2R Bali Itu dia Banyak banget cuy Ini adalah motor-motornya Sakap ya Karena gue tadi datangnya terakhir Motor yang gue bawa itu Ada di Parkiran paling bawah Kita lanjut ke Evan ZR Evan ZR banyak Ada Marboro Tahun-tahun 2000an Wih gila ini Cakep-cakep Nah itu adalah Satria Ini harganya Naik cuy Sekarang yang Buat seri yang Hiu Van ZR Nah itu Selain disini Karena yang mungkin Yang datang yang telat Itu parkirnya Di bawah Nah ini Wow Ada yang keren Ninja Kiss Dia belum mau Ngusung Teknologi Kips Ini dia War Silver Termasuk Rare Item Juga Disini ada Ninja R Orange Gila Nah ini Ada motor Yang menurut gue Gila banget nih Ini Ninja SS Ninja SS Ini seri terakhir Ninja SS Dan ini Salah satu Member dari Speedclaw Yaitu Dekat banget Sama temen-temen Pusat periangan Yaitu Ayah Dodi Nah dia Motornya keren banget Mungkin usianya udah gak mudah lagi Tapi motornya Wow Tuh Ini nepet banget Jadi gue nge-reviewnya Agak selewat aja Salah satunya disini Pengaraman Menggunakan Brembo Ini dia Original Ini keren banget nih Kepler Dan ini Brembo nya Yang gold Sama 4 piston Tapi yang 2 pin Nah ini original juga nih Bisnya Brembo Jadi kalau digoyangin Tuh Floating Ini baru bener nih Jadi bukan rusak Memang floatingnya main gini Lanjut Itu adalah Ada temen gue Tuh dia juga gak tidur Gatau ini lagi Ngapain juga Jadi kerenau nih ya Gimana Lagi ngapain Conten Conten juga Yang penting Kontennya Nah Nih Lanjut ke ini ada R Wow Pengeremannya Beda dari yang lain Ini adalah Nissin Gede banget ya Pernah belakang Pake disini Ninja SS Kuning Air Ini adalah Disini parkiran Yang untuk Ninja Air Case Itu disini Tapi sekarang itu Gatau Kenapa Kalau Ninja Air Yang pake barong Itu sekarang Malah Kurang diminat Malah Kalau yang Air Sekarang diganti Lampunya Model SS Kayak gini Jadi ini berhasil Komunitas Pencinta dua tak Ngegoreng Konsepnya Menggunakan SS Kayak gini Stangnya diganti Kayak dulu Pake kiss Jadi pake stangnya Bukan stang jepit Stangnya Seperti itu Diubah Sekarang udah kebanyakannya Seperti itu Ini ada Plat AD Gatau memang Motornya Plat AD Atau Ini salah satu Orang pengunjung Dari daerah Jawa Tengah Yaitu Solo Surakarta Dan sekitarnya Ini Ini R Wow Disitu Banyak banget lah Itu orang-orang yang termasuk Karena Yang telat Jadi dia gak dapet Parkir khusus Kurang lebih Disitu ada 3 sampai 40 motoran Yang hadir Yang Ada disana Ya Ini dia Kondisinya Setelah ini Setelah Mungkin Ini masih dingin Kalau udah gak dingin Mungkin gue mau berenang Ya Ini adalah Tetap Favorit gue Raja Jalanan Wah Mantep Pol Oke Mungkin Akhir kata Mau gue Tertama Terima kasih Kesehatan Dan lain-lain Ya Mungkin sekian dari saya Setelah ini gue mau berenang Ini Wow Gue dikelilingi sama motor-motor 2 Tak Keren Oke Yang belum subscribe Subscribe Silahkan komen Dan share Ya Saya Ahri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih